Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita Indonesia Camera hari ini kita akan belajar bagaimana cara memakai gimbal moza disini kita sudah bersama moza ini adalah gimbal kesukaan teman teman fotografi videografi fotografi gak butuh ya videografi teman teman videografi caranya cukup mudah oke tanpa lama lama langsung saja kita belajar terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton teman teman langsung saja kita buka oke kita buka ya jadi penutupnya ada dua ini cara bukanya cukup mudah tinggal ditarik gini ya tinggal dibuka ini isinya seperti ini disini ada kakinya ini kaki untuk berdirinya untuk setting gimbalnya kemudian ada lagi maaf ya saya gini kan ada lagi disini ada tempat baterai ini tempat baterai oke kemudian ada lagi baterai ada tiga oke cukup mahal baterai ini jadi hati hati hilang kemudian disini ada pegangan jika teman teman pengen pakai dua tangan maka ada pegangannya seperti ini oke nanti langsung kita praktekkan ya gimana cara masangnya gimana cara ngaturnya nanti kita praktekkan semua kemudian ini tangannya ada dua juga tangannya ini tadi ada dua kemudian dipasang di ini tadi disini kemudian dipakai tangan itu tadi ini kakinya kemudian ini adalah tempat remote nya ada remote nya juga kemudian di dalamnya juga ada charger ada rumah tripod nya dan ada kabel-kabel kemudian ada yang utama adalah motor gimbal nya nah seperti ini oke jadi ini biasanya dipakai oleh para videografer yang menggunakan kamera yang lebih dari dua kilo lebih dari dua kilo mereka memakai gimbal ini kalau yang kamera-kamera di bawah dua kilo biasanya pakai gimbal yang lebih kecil contohnya kayak Zhiyun yang kemarin bisa klik link di bawah ini untuk lihat video yang Zhiyun langsung saja teman-teman kita belajar cara masangnya ya oke untuk baterai nya seperti ini teman-teman ada yang disini adalah plus plus tandanya itu seperti ini ada lubang-lubangnya teman-teman ya nah seperti ini ada lubang-lubang seperti ini kalau min itu datar oke ini ada tiga langsung saja kita masukkan ke dalam sini dalam sini kita masukkan jumlahnya tiga posisinya sama semua yang plus ada di atas jangan kebalik ya kalau kebalik tidak nyala jika teman-teman tidak nyala bisa di cek baterai nya mungkin itu kebalik oke langsung saja kita pasang ke gimbal nya nah sudah ada gimbal langsung saja kita pasang ini plus ada tandanya plus kan kita pasang saja oke seperti ini kemudian kita pasang kakinya yang tadi ini ada kakinya kan kita pasang ke sini oke ini kita sudah dapat nah sudah berdiri kelihatan semua oke kelihatan seperti ini kemudian seperti yang kita terangkan di awal disini ada panah nah ini menunjukkan lensanya ada di sebelah situ oke langsung saja kita pasang ke kamera ada kamera Canon EOS M3 maaf ini M3 EOS M3 ya kita pakekan di kameranya kita pakekan nah kautnya seperti ini jika teman-teman susah bisa menggunakan uang kunci atau uang koin ya untuk mempererat ininya oke ketika sudah selesai langsung dipasangkan disini sebelum dipasangkan kita atur dulu untuk jaraknya kenapa kok dijauhkan karena ini berjarak ya untuk penataannya teman-teman lihat ini ini ada tulisan moza ya moza ini harus seperti ini ini dis setup atasnya ada disini ya kalau seperti ini maka berubah ini di bawah ya kalau di bawah gini maka suitnya harus seperti ini nah seperti ini teman-teman oke sudah ada petunjuknya jadi kita patuhi aja seperti ini kemudian kita pasangkan seperti ini ya kita pasangkan kita ini ini kita buka oke kita rapatkan kita lihat seimbang atau tidak sudah seimbang ya kita atur lagi agar lebih seimbang ini masih miring kanan berarti kita harus memberatkan yang kiri caranya gimana untuk memberatkan yang kiri ada ada beberapa cara yang pertama bisa disini yang pertama bisa disini disini ditambah kiri seperti itu jika dirasa sudah tapi kok tetap miring bisa teman-teman turunkan yang ini nah maka belum belum ada lagi yang disini teman-teman jadi ini teman-teman bisa di kondori dulu digeser bisa nah ini bisa digeser ya geser oke nah ini berat kanan kita geser ke kiri oke kalau sudah kita kunci semua nah seperti ini maka kalau sudah berdiri seperti ini kita bisa menghidupkannya untuk menghidupkannya cukup mudah cukup mudah ada disini ada disini teman-teman bisa kita hidupkan kita tahan satu dua tiga oke ketika nyala maka ini nyala biru-biru setelah menyala biru kita lepaskan maka ini tandanya menyala kalau tanda menyala ini adalah stabil nah stabil oke kalau tandanya mati kalau matikan ya tanding ada detik juga satu dua tiga mati nah jika mati maka tidak ada tenaga loyo kalau hidup kuat satu dua tiga kita nyalakan seperti ini oke untuk selanjutnya kita ganti mode mode pertama adalah follow oke kita coba ini kita follow ya follow itu apa follow itu ketika kita gerak maka gimbalnya ikut gerak kameranya ikut gerak ikut ikut berjalan oke ini namanya follow oke seperti ini ini kameranya ini kameranya seperti oke ini follow kalau untuk lock untuk lock caranya ditekan tiga kali yang ini yang atas yang atas ini ditekan tiga kali ya satu dua tiga maka akan lock di satu titik meskipun saya geser kesini maka tetap lock meskipun saya belok-belok akan fokus ke satu ini namanya mode lock mode lock itu ngunci ke satu titik oke cara kembalikannya tekan satu kali lagi satu kali maka kembali ke mode itu tadi kita kembalikan ke itu tadi coba kita mode kunci kunci ini kamera depan ya kita kunci kamera itu tekan satu dua tiga kunci meskipun ini kita belok-belokkan akan tetap disitu ya seperti itu ya oke jelas kita tekan satu kali lagi kembali normal kita hadapkan ke sana kemudian untuk mode kedua nah itu tadi ada dua mode yang disininya mode follow sama mode lock kemudian kita kanan kirinya untuk mengubah kanan kirinya caranya ada di tombol yang bawah nah disini ya ini cara ganti mode untuk merubah kanan kiri ini kan kanan kirinya seperti ini kanan kirinya kanan kiri atas bawah bisa oke seperti ini ini atas bawah kanan kiri seperti ini untuk merubah ini ini akan saya rubah menjadi kanan kirinya noleh caranya yang bawah ini ditahan ditekan sebanyak 4 kali 1 2 3 4 maka kanan kirinya berubah menjadi seperti ini jelas ya untuk kembali seperti semula ditekan 4 kali lagi 1 2 3 4 maka kanan kirinya seperti semula oke seperti itu teman-teman jelas ya untuk misal kalian bingung nih kameranya kok adap situ terus kok adap situ terus caranya bagaimana untuk membalikan adap depan caranya ada di reset disini caranya cukup tekan 3 kali 1 2 3 otomatis adap depan oke jelas ya oke cukup disini ini cara ganti-ganti modenya biasanya gunakan untuk itu tapi ada remote nya juga teman-teman jadi teman-teman tinggal pakai di remote nya aja sebenarnya mantap terus ini ada tambahan seperti ini ada tambahan seperti ini itu untuk para videographer mempermudah jika mau shoot yang lari atau atau hal-hal yang perlu lebih ekstrim untuk cara pasangnya tadi ini nah seperti ini kita masukkan kemudian kita kunci nah seperti ini kemudian itu tadi tadi sudah kita terangkan bahwa ada seperti ini ini adalah gegaman tangan bisa untuk moza ini bisa hadap bawah atau hadap atas seperti ini oke seperti ini teman-teman ya jadi makanya seperti ini untuk disini bisa dipasang remote jadi kalau pakai ini teman-teman harusnya pakai remote remote ditempelkan di sebelah sini di sebelah sini kemudian pakai remote seperti itu jadi mengarahkannya untuk mode-modo nya itu pakai remote semua oke seperti itu teman-teman oke seperti itu aja oke itu tadi teman-teman kita sudah belajar tentang gimbal moza jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe komen dan like salam sahabat fotografi videografi indonesia salam saudara selamat selamat celebrate subscribe sub indo by broth3rmax